Sudah jelas menurut kami bahwa hal yang disampaikan pada bukit tersebut adalah hal yang bisa terjadi. Nah, jadi intinya laporan kami ada dua hal yang mendasari, satu bahwa Pak Buteh menyampaikan di media dan juga ada beberapa video viral, yang menganggungkan menyampaikan adanya intimidasi dari pihak polis yang dalam hal mengelar petesni pada tanggal 11 Desember itu. Nah, kemudian pernyataan Pak Buteh ini sudah diklarifikasi oleh panitia puluh negara yang dalam hal itu secara langsung mengurung izinan. Mungkin teman-teman media lebih paham bahwa pihak panitia menyampaikan tidak pernah ada intimidasi. Dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya juga, dari Kadipu Mas Polri juga sudah menyampaikan hal yang sama. Tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian terhadap acara tersebut, khususnya kepada Pak Buteh. Jadi, sudah jelas menurut kami bahwa hal yang disampaikan Pak Buteh tersebut adalah hal yang menyusatkan. Kami menduga. Jadi kami menduga ini masuk ke dalam perugahan tidak pidana berita bahwa Pak Buteh. Untuk itu, dugaan kami ini akan kami uji, kami laporkan ke Baris Tim Polri. Mungkin itu. Bagaimana berarti kata-kata intimidasi yang dibilang Pak Buteh itu yang akan dilaporkan sebagai berita bohong? Betul. Faktanya kan tidak pernah ada intimidasi. Dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Polisian sendiri dalam hal ini Kadipu Mas. Kemudian, pihak panitia juga yang jelas-jelas mengelenggarakan acara tersebut, itu sudah menyampaikan hal yang sama. Ya kan? Bang, lalu bagaimana dengan pernyataan Pak Buteh yang terbaru di Surabaya yang bilang, memang tidak ada intimidasi secara fisik, tapi ada intimidasi yang... Intimidasi maksudnya itu membatasi pikirannya dalam surat yang diberikan kepolisian? Interpretasi dari dia, ya. Jadi, kita harus uji dulu yang dimasukkan intimidasi menurut kita itu seperti apa. Ya kan? Kalau yang kita pahami, intimidasi itu adalah bentuk ancaman dan lain sebagainya. Kalau hal yang dilakukan kepolisian itu kami menilai bahwa itu adalah bentuk memang tanggung jawab di polisian untuk mengamankan satu kegiatan. Dan dari tahun ke tahun, tenta seni itu selalu diamankan. Jadi, setiap ada kegiatan yang sifatnya ada keramaian, memang ada izin keramaian. Saya Radisaputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.